Hai lepas ini kita nggak bisa bayangkan teman-teman hati-hati inget kalau ini tekanan lebih kapasitas ya kalau posisi taruh kalau sampai dia memuai kalau sampai terjadi ada lepas ada gimana kalau bocor dia ngabis cuman kalau dia posisi BUM BAHAN hai hai selamat menikmati ini begini teman-teman jangan lakukan tiga hal ini ya kebaku ini khususnya untuk yang pemula ya yang istilahnya kurang memahami masalah unit ya untuk yang senior apabila nanti ucapan saya atau penyampaian saya ada yang kurang pas tolong di komen di kolom komen ya biar untuk melengkapi apa nanti yang saya ucapkan ya ini tidak ada motif istilahnya itu menggurui ya ini sekedar sharing-sharing saja berbagi untuk teman kita yang kurang paham di masalah PCP khususnya yang masih awam ya hati-hati ya sekarang gini satu hal yang mau saya ingatkan untuk teman-teman yaitu masalah tekanan angin ya jangan melebihi waktu kita mumpah jangan melebihi kapasitas yang ditentukan oleh pabrik atau pengrajin ya atau yang bikin lah ya yang bikin unit-unit kayak gini ya unit apapun pentingnya PCP walaupun ataupun unit klik atau apapun ya jangan melebihi kapasitas tekanan kalau memang yang di anggaran sana kapasitas 3000 PSC seti di 27 ya kalau bisa setting aja di 25 itu lebih aman kenapa saya ngomong kayak gini dikarenakan gini teman-teman simak sampai habis teman-teman ya supaya gak gagal paham ya khususnya untuk pemula ya kalau gak senior ya monggo silahkan kalau mau komen mau ini ya untuk melengkapi apa yang nanti saya omongkan jangan melebihi kapasitas yang ditentukan pengrajin ataupun pabrik kenapa saya ngomong kayak gitu dikarenakan unit ini bisa dibilang benda mati ya jinak teman-teman ya tapi kalau tekanan ini bergede itu banget sangat bahaya jangan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan satu kedua jangan menyimpen posisi unit ini dengan keadaan angin yang sangat lebih batas full apalagi dipompat di 3000 atau kapasitas 3000 dipompat 3000 atau septic 27 dipompat 27 lebih itu bisa bahaya teman-teman ya karena kalau kita kelamaan kelamaan angin ini posisi teganganan tinggi kelamaan kita ini ya kalau dia posisi ada remesan dia mau mengurang kalau angin posisi masih rapat bener itu bisa memuai bahaya teman-teman ya jangan menyimpen unit dengan keadaan angin full itu aja intinya enak habis kita pakai taruh aja kalau mau simpan simpan aja nanti kalau kita mau berangkat kita pumpa lagi gitu ya yang safety ya teman-teman ya itu untuk teman-temanku yang masih benar-benar awam itu masalah BJP itu yang harus diperhatikan teman-teman ya dan untuk teman-teman juga hati-hati kalau nyimpen kalau nyimpen unit ya maaf ini ya kalau kita nggak safety tempatnya kalau kita asal naruh kita istilahnya itu nggak safety bener tempatnya jangan sekali-kali posisi unit ini ada remes ya ya kalau ada tempat khusus memang itu nggak ada yang jangkau nggak masalah sih kayak beneran posisi di ruangan teman-teman ya jadi insya Allah nggak bayar takutnya kalau ada anak kita tarik-tarik nanti ngenain itu khusus untuk yang semula ya jelas intinya jangan lakukan itu tadi biar semuanya aman ingat teman-teman ya ini bukan ada maksud apa-apa unit ini kelihatannya ya nyantai kalau tekanan kita dia ada di dua ribu setengah sampai tiga ribu teman-teman itu kalau terjadi ada lepas ini ada lepas ini kita nggak bisa bayangkan teman-teman hati-hati kawan juga lawan hati-hati ya ingat kalau ini tekanan lebih padat lebih kapasitas ya kalau posisi ditaruh kalau sampai dia memuai kalau sampai terjadi ada lepas ada bagaimana kalau kawan bocor dia ngabis cuma kalau dia posisi boom bahaya ya karena itu tadi kawan juga lawan hati-hati teman-teman ya kelihatannya santai cuma kalau dia itu bisa bahaya itu tadi ya dan jangan lupa juga kalau nyipan unit kita kunci teman-teman ya kunci trigger-nya ini kita kunci ya kunci kita kunci biar takutnya yang namanya kita di nah ya dia prosesnya biar nggak ini teman-teman ya kita kunci biar lebih safety ya intinya kita nggak boleh sembrono kita hati-hati teman-teman ya kayaknya cukup ini dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya itu tadi hati-hati jangan berpikir kapasitas kita-kita ambil aman aja biar semuanya terkendali oke bila ada kesalahan dalam saya berucap mungkin kurang dan lebihnya ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya kalau ada kesalahan kata kita mohon maaf untuk teman-teman seakhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax